Pertugas sebagai Tuan Rumah Piala Dunia U20 2023, Indonesia mempersiapkan 6 stadion. Stadion yang akan menjadi venue pertandingan yakni Stadion Utama Gelora Bung Karno, Stadion Gelora Bung Tomo, Stadion Kapten Iwayandipta, Stadion Jakabarin, Stadion Sijalak Harupat, Stadion Manahan. Dalam kunjungan ini, delegansi FIFA melalukan inspeksi stadion, lapangan latihan, dan hotel di 6 kota di Indonesia sejak 8-17 Juni 2022. Jang Piala Dunia U20 2023 sejatinya digelar pada tahun 2021. Namun, karena pandemi COVID-19 agenda ini akhirnya baru bisa dilaksanakan tahun depan. Delegasi FIFA dan perwakilan PSSI juga mengadakan pertemuan dengan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Pelahraga, Juni Marisa. Direktur Kompetisi Usia Muda FIFA, Roberto Gresi, memberikan komentarnya. Dia mengapresiasi semua pihak yang sudah mempersiapkan pelaksanaan Piala Dunia U23 2022. Kami sangat terkesan dengan persiapan yang telah dilakukan di Indonesia. Banyak perbaikan telah dilakukan. Kami menjalani kunjungan yang menyenangkan dan percaya diri dengan dukungan dari semua pemangku kepentingan yang sudah terlibat. Kata Roberto Gresi dilansir bolasport.com dari laman PSSI. Roberto mengakui masih banyak yang harus dikerjakan jelang pelaksanaan Piala Dunia U20 2023. Namun, dia optimis Indonesia melakukan perbaikan sebelum pelaksanaan turnamen tersebut. Masih ada banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Tapi semua ini cukup menjanjikan dengan melihat bagaimana segala sesuatunya terbentuk dot saya yakin bersama dengan panitia penyelenggara lokal. Kami dapat menghasilkan turnamen yang sangat baik. Terima kasih untuk PSSI dan semua pihak otoritas terkait atas sambutan yang hangat dan keramahan yang kami terima selama berlangsungnya inspeksi. Ucap Roberto. Wakil Sekretaris Jenderal PSSI, Maike Ira Puspita, menjelaskan jika Indonesia siap berjuang keras mempersiapkan diri jelang Piala Dunia U20 2023. Menurutnya, hal ini merupakan kesempatan emas untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki antusiasme besar soal sepak bola. Kurang dari setahun terhitung sejak hari ini, kompetisi FIFA untuk pertama kalinya akan dilakukan di Indonesia dan kami tentu sangat antusias. Di ala dunia, FIFA U20 menjadi kesempatan yang baik untuk Indonesia bisa menunjukkan kecintaannya terhadap sepak bola di mata dunia. Kunjungan yang dilakukan bersama FIFA sangat konstruktif. Dan kami akan kembali melanjutkan persiapan terkait event ini agar supaya bisa berjalan sukses. Dan tentu meninggalkan hal yang positif bagi kemajuan sepak bola di Indonesia kata Maike Ira Puspita. Sampai jumpa di video selanjutnya.